Saudara, Sidang Kode Etik terhadap tersangka penembak siswa di Semarang akhirnya digelar. Putusan Sidang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH kepada Aibdarobik. Dalam Sidang Kode Etik, Aibdarobik terbukti melakukan pelanggaran prosedur penggunaan senjata api. Keputusan diambil setelah mendengar keterangan saksi serta alat bukti yang mendukung adanya pelanggaran yang dilakukan Aibdarobik. Atas putusan itu, Aibdarobik menyatakan banding. Sidang Komisi Kode Etik, Kepolisian terhadap terduga pelaku Aibdarobik. Alhamdulillah, hari ini sidang sudah terlaksana, dimulai dari jam 1 tadi siang dan selesai baru saja pukul setengah sembilan. Jadi cukup lama kegiatan tersebut. Dan putusannya adalah Aibdarobik selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara itu orang tua korban yang ikut menyaksikan sidang etik Aibdarobik mengaku puas dengan pemberhentian tidak hormat yang dijatuhkan kepada pelaku. Keluarga juga mengaku senang dengan keputusan itu meski Aibdarobik tak ucapkan kata maaf saat bertemu dengan orang tua korban. Kepolisian terhadap terduga pelaku Aibdarobik. Tidak, tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya terhadap perusahaan, tapi bukan puas mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang. Harapannya tadi kan ingatukan banding ya Pak, harapannya tetap ditolak ya Pak Andi yang dia juga. Harapannya ditolak. Sebelumnya pihak keluarga juga mendesak Kapolri untuk segera mencobot kombes Irwan Anwar dari jabatannya sebagai Kapol Restabes Temarang. Sebab penyelidikan yang dilakukan Kapol Restabes atas kasus ini keliru. Pihak keluarga menilai dengan dinonaktifkannya Kapol Restabes, Polri dapat melakukan langkah investigasi dan evaluasi terhadap kasus penembakan itu. Yang dilakukan oleh Kapol Restabes kemarin keliru. Jadi ini ada hal-hal yang memang harus dievaluasi. Wohong kemarin Kapol Restabes ketika dengar pendapat dengan Komisi 3 juga siap dievaluasi harus dievaluasi betul. Sekarang Kapolri itu harus mencobot dia ketika sudah tidak di situ maka pemeriksaannya akan lebih fair, lebih enak menurut saya. Informasi terkini kita sampa jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah di Mapolda, Jawa Tengah. Novelia, Aibda Robik sudah dijatuhi sanksi PT DH. Lalu bagaimana kelanjutan laporan terhadap Kapol Restabes Semarang? Ya, selamat siang Bela dan juga Saudara. Memang kemarin pada hari Senin pukul 13.00 hingga pukul 20.30 berlangsungnya sidang kode etik terhadap AIDA-R. Saat itu masih bersatu periksa penembakan terhadap siswa SM dari Kota Semarang. Ya, Bela juga Saudara, memang dari hasil sidang kode etik kemarin diputuskan AIDA-R. Mereka mendapatkan saksi PT DH atau dikecat dan juga diberantikan secara tidak hormat terkait dengan kasus tertembaknya ataupun penembakan terhadap siswa atau sekelajar di Kota Semarang pada akhir November lalu. Ya, Bela dan juga Saudara, terkait dengan AIDA-R yang dijatuhi PT DH dan menurut keterangan kami dapatkan dari Kabupaten Pumas Kolda, Jawa Tengah, Kompeto Artanto mengatakan bahwa AIDA-R akan mengajukan banding karena kan memang banding merupakan hak bagi terduga ataupun bagi pelaku untuk mengajukan banding terhadap putusan sidang kode etik. Saat sidang kode kemarin juga AIDA-R yang awalnya berstatus sebagai terperiksa statusnya naik menjadi tersangka dalam dengar perkara saat sidang kode etik. Dan selain itu, dari pihak warga korban juga menyatakan kuat terkait dengan putusan dari ketua sidang yang memutuskan bahwa memberikan sanksi kepada AIDA-R untuk PT DH dan juga dipecat secara tidak hormat. Selain itu juga dari pihak warga juga berharap mengharapkan adanya pengusutan atau pembidaklanjuti dari Kapolri atau dari kepolisi yang terkait dengan kekeliruan dari Kapolres Taba Semarang, Pombes Irwan Anwar terkait pernyataan yang mengatakan bahwa siswa ataupun korban merupakan pelaku sahuran saat terjadi penembakan pada 24 November 2024 lalu. Namun setelah diperiksa secara mendalam dan juga dia memeriksa dari beberapa bukti-bukti, terbukti bahwa korban bukan pelaku dari sahuran, melainkan korban dari penembakan yang dilakukan oleh AIDA-R. Sehingga korban, sekolah korban maksud kami melalui kuasa hukumnya, yang sekaligus juga ketua dari LBH akan melaporkan hal tersebut, atau melaporkan Kapolres Taba Semarang, Pombes Irwan Anwar terhadap Kompolnas dan juga KPHI dan berharap Kapolri untuk memecat Pombes Irwan Anwar dari posisinya sebagai Kapolres Taba Semarang. Bela. Novelia, setelah etik, apakah sudah ada informasi kapan proses pidananya akan dilakukan untuk Aibda Robik? Ya, Bela dan juga Saudara memang setelah ditapkan sebagai tersangka dan juga setelah dipesat atau di PT DH, AIDA-R saat ini bersatu sebagai tersangka dan ditahan di penempatan susu selama 14 hari dan juga proses pidananya berlanjut. Di saat sekarang proses pidananya itu langsung diproses oleh Dirkrim Mumpulda, Jawa Tengah. Dan selama penahanan ataupun penempatan susu selama 14 hari ini juga dari pihak polisian juga memberikan waktu selama 3 hari kerja untuk Aibda-R apabila ingin mengajukan banding. Namun dari keterangan sementara yang kami dapatkan, Aibda-R akan mengajukan banding. Namun terkait dengan proses banding dari putusan pemecatan tersebut masih terus kami ikuti di Polda, Jawa Tengah, Bela. Selamat bertugas kembali.